Satu lagi peninggi partai politik yang kini diberi posisi komisaris di BUMN. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali kini resmi menjabat komisaris Holding Industri Pertambangan Indonesia, Main ID. Penetapan Grace sebagai komisaris Main ID berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan. Dengan demikian, Grace kini punya jabatan rangkap. Pasalnya belum lama ini, Presiden Joko Widodo juga memberikan posisi sebagai staf khusus Presiden. Sebelumnya Grace mengaku sudah tidak aktif lagi di PSI karena mengikuti aturan yang ada. Aturan komisaris BUMN tidak boleh dijabat pengurus parpol tertuang dalam PP No. 23 tahun 2022. Tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Pasal 55 dalam PP itu jelas melarang pengurus parpol menjadi anggota komisaris maupun Dewan Pengawas BUMN. Sementara Partai Gerindra angkat bicara soal penunjukkan sejumlah kadernya sebagai komisaris utama di sejumlah perusahaan badan usaha milik negara. Partai Gerindra mengklaim penunjukkan sejumlah kadernya sebagai komisaris utama perusahaan BUMN berdasarkan rekam jejak dan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian, Partai Gerindra menampik jika penunjukkan sejumlah kadernya itu sebagai upaya bagi-bagi jabatan. Diketahui Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk politisi Gerindra Simon Aloysius Mantiri sebagai komisaris utama baru PT Pertamina menggantikan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang mundur pada Februari 2024. Sedangkan anggota Dewan Pembina Gerindra Fuad Bawazir ditunjuk sebagai komisaris utama main ID bersama politisi PSI Grace Natali sebagai komisaris perusahaan. Bahwa komisaris di satu BUMN itu kan tidak cuma satu. Komisaris di BUMN itu ada beberapa, direksinya juga ada beberapa. Jadi kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada kan dibagi-bagi kan gitu. Nah ini kan dimasukkan satu untuk kemudian ikut bersama-sama bagaimana membesarkan BUMN yang ada dengan kapasitas dan keilmuan yang dimiliki oleh calon yang dimasukkan.